Ketua DPRD Balikpapan, Abdul Loh, akan mengevaluasi pengelolaan gedung parkir kelandasan. Ini dilakukan menyusul belum maksimalnya penggunaan gedung yang dibangun dengan menggunakan dana APBD kota Balikpapan sebesar Rp98 miliar. Pasalnya sejak diresmikan dan beroperasi dengan biaya parkir gratis mulai Februari 2017 lalu, gedung parkir berlantai 8 tersebut masih terlihat sepi hingga sekarang. Atas hal tersebut, pihaknya akan memanggil Badan Pengelola Gedung Parkir Kelandasan yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Balikpapan untuk dilakukan evaluasi. Menurut Abdullah, selain memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan, pihaknya juga meminta keterangan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Balikpapan terkait seluruh aset yang ada. Tak hanya gedung parkir kelandasan, sejumlah gedung lainnya juga menjadi perhatian DPRD Balikpapan. Di antaranya gedung Balikpapan Sport and Convention Center atau DONG, melalui dua dinas pengelola gedung parkir kelandasan tersebut, Abdullah ingin mengetahui secara rinci, kendala dan penyebab masih sepinya gedung baru yang dibangun di lahan ex-gedung nasional tersebut. Menurutnya sejauh ini pemanfaatan gedung parkir ini tidak terlihat maksimal. Padahal diseberang gedung parkir yakni taman bekapai, aktivitas parkir justru terlihat ramai. Oleh karenanya tambah orang nomor satu di jajaran wakil rakyat Kota Minyak ini, DPRD Balikpapan akan melakukan evaluasi mendalam terkait pemanfaatan gedung parkir kelandasan yang tidak maksimal tersebut. Gue akan panggil bagian pengelola yang sama ini PU dan disub. Gue akan saya panggil bagian aset PPKD untuk pemerintah pertanggung jawaban pengelolaan semua aset pemerintah. Bukan hanya gedung parkir saja, gedung-gedung yang lain ya, gedung DONG, kemudian APOS POS yang sudah dibangun di pemerintah semuanya. Setiap ini bermanfaat nggak bagi warga kota? Ya, belum dimanfaat karena aku melihat. Makanya saya mau pertanyaakan tadi kepada pengelola, apa kendalanya? Pesan-pesan masih kosong begitu padahal di mana di sebelah, di seberang di bekapai sendiri orang berjualan omarnya ya. Kenapa di situ ada tempatku masih kosong, apa kendalanya? Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Balikpapan Sudirman Jaya Leksana mengakui gedung parkir tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Namun ada rencana gedung parkir tersebut juga akan dimanfaatkan Pemkot Balikpapan untuk pelayanan terpadu. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.